Berencana mengunjungi destinasi wisata Yogyakarta dengan beragam daya tarik keistimewaannya? Kini Anda tak perlu ragu sebab Yogyakarta telah siap menerima kunjungan wisata dengan mengusung konsep wisata aman dan nyaman di tengah masa pandemi. Seperti apa penerapannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kerinduan akan kota Yogyakarta langsung terobati saat langkah kaki tiba di kota istimewa ini. Tujuan pertama saya ke hotel, yang sebelumnya telah saya pesan melalui online. Nah, apa bisa setelah tadi kita check-in dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan CHSE, saatnya kita intip kamarnya. Yuk! Berada di kota Yogyakarta, rasanya sudah tidak sabar melihat kembali keramahan warga lokal di sini dan tentu objek wisatanya. Protokol kesehatannya itu sudah benar-benar diterapkan mulai dari masuk, cek suhu, terus cuci tangan, hand sanitizer, sampai dengan amenitis yang ada dalam hotelnya itu pun sudah mengikuti standar kesehatan. Liburan aman dan juga nyaman di tengah masa pandemi COVID-19. Hari ini, aku bakal jalan-jalan ke Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar yang merupakan salah satu warisan budaya dunia. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jalan-jalan asik. Di Borobudur, pengunjung wajib menggunakan jasa Tour Guide. Selain bisa menjelaskan sejarah Candi warisan dunia ini, Tour Guide juga berperan mengawasi pengunjung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Namun sayang, Candi belum bisa dinikmati dari dekat karena masih ditutup bagi para pengunjung. Untuk di lorong sampai ke atas belum boleh karena lorong itu ukurannya tidak lebar sehingga kami masih mengkhawatirkan dengan protokol kesehatan jaga jaraknya. Nah, sudah berencana untuk berwisata ke Yogyakarta? Ayo ke Yogyakarta, rencanakan jadwal hibur Anda bersama keluarga. Tim Liputanai News melaporkan.